oke teman-teman terima kasih selamat sore kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuahkan alpukat yang sudah saya upload kemarin bersama ibu-ibu dari kediri tamu-tamu kita hari ini tapi langganan setia ya ini ya langganan setia sudah belanja bibit sudah belanja buah bahkan sudah belanja pohonnya pohon terus kemarin obat ya obat-obat untuk bosternya boster alpukat nah sama durian teman-teman perlu diperhatikan kebutuhan alpukat ini adalah kebutuhan satu pospat dan kalium bisa pakai MKP itu terus bisa pakai topkalsi itu topkalsi itu adalah kandungan paklobutrasel untuk merangsang bunga dan buah ada lagi kandungan CaO3 CaCO3 itu adalah kalsium oksida untuk menguatkan bunga dan buah supaya tidak rontok teman-teman kemarin tiga minggu yang lalu saya memberikan pupuk ini adalah per 20 hari sampai satu bulan nah jadi satu hari 20 hari sampai satu bulan itu pemberian pupuk seperti ini pemberian pupuk supaya tanaman ini bisa berbuah nah kemarin tiga minggu yang lalu sudah saya pupuk Alhamdulillah sudah muncul sudah tampak nah ini ya ini di atas nanti kita lebih jelas banyak bunga-bunganya tapi yang jelas kita belajar kita mengulangi karena meskipun belum sudah muncul bunga tetap kita berikan pupuknya nah untuk ya untuk ukuran pohon yang segede ini ini usianya ini jenisnya ajs ajs itu siapa ayo Oh terima kasih terima kasih sudah hafal agus-agus loh ajs ini adalah menurut saya alpukat yang paling enak-enak di kebun saya karena di tempat saya itu ada 57 57 jenis Iya tapi kita kita coba Oh oh dunia aja kayak gini warnanya kayak mangga wow keren kayak mangga saya yuknya Oh coba rasakan apa ya Oh sebentar ya rasakan tes dibanding alpukat-alpukat yang lainnya saya tidak mengada-ngada bahwa alpukat ajs ini ini warnanya saya seperti ini coba jika silahkan rasanya kayak mentega enggak lebih enak-enak rasanya kering-kering sampai kayak serta ya saya tidak pernah makan apokat seenak ini bener-bener di lidah tuh rasanya selain pokoknya dengan alpukat-alpukat yang lain enak-enak enak yuk saya itu makan apokat bagus separuh beda sehari enggak kenyang enggak lapar bijinya enak-enak enak-enak yuk ini bibitnya ada ini ya teman-teman jadi kalau kita berbicara alpukat itu berair dan tidak berair kalau ini dipotong gini dia akan lepas tapi karena ini kandungan airnya tidak ada hampir tidak ada jadi masih utuh ini tinggal ngambil coba kan sudah nah lengket atau lengket sampai lengket jadi seperti ini ya jadi nggak jatuh Mas Munir kita sekarang eksekusi mupuknya buku-buknya woi ini buku-buknya enak ya lu warnanya aja udah menarik banget ya warnanya nanti kita nikmati di di juglo ini teman-teman nah ini reyok mkp langsung karena ini usianya sudah dewasa pemberian pupuk ini mkp dan top kalsi itu tidak membahayakan tanaman artinya tidak berefek pada kematian top kalsinya setengah kilo nanti kalau mkp ini pasunir ya paling dua dua kali sudah berbuah kok bagus yang boleh dikasih ini tanaman apokat yang baru tuh ketika umur berapa baru kita kasih kalau sudah sudah tua apa sudah dewasalah 3 tahun 2 tahun setengah biarkan bongsor dulu iya nanti habis ini mkp ini nah nanti kita kita lihat satu bulan kemudian saya upload terima kasih langsung sur jadi nanti langsung kita upload besok satu bulan kemudian seperti apa pohon ACS ini keluar bunganya semua nih semua nih nah nanti kita kita cek bunga-bunganya seberapa kelebatannya nah setelah ini jadi kandungan pupuk itu salah satu kandungan mkp itu kandungan nitrat jadi harus disiram air sebanyak mungkin karena kandungan nitrat itu kalau nggak kena air dia menguap jadi percuma kan oh berarti harus cepat disiram harus cepat nah keseharian saya seperti ini saya mau izin baik karena Pak Agus langsung begini ataukah ini ditaruh di timbok kasih air oh bagus itu bagus jadi itu lebih bagus karena dia pasti larutkan larut di air larut di air sehingga tidak ada endapan-endapannya tapi kalau ini dengan banyak dan harus ada gerakan gerakan itu agar gerakan air agar pupuk itu bisa mencair langsung keliling nir nah untuk ukuran air yang sebanyak ini supaya pupuk itu bisa dibawa oleh air hingga larut ke permukaan ke dasar akar maupun akar yang terluar di kanopi ini kisaran sekitar 18 liter kebutuhan airnya ini ada kemungkinan nggak Pak walaupun sudah dipupuk ini kan untuk buahnya tuh untuk daun-daun seperti ini loh kan ada hitam-hitam tuh kan oh kalau daun hitam itu nah ini ini namanya bercak daun ya ini bercak daun ini bisa disemprot dengan fungisida fungisida karena ini sifatnya jamur sepura jadi semprotnya fungisida saya bisa biasa memakai sekor oh disemprot ke daun-daunnya nah sampai hingga larut teman-teman ini dulu sering dipotongin tak kalau nggak bisa tinggi gitu iya ini usia pohon ini sudah 8 tahun setengah sudah lama ini sudah berapa kali buah dia sejak dulu berbuah terus sejak dulu berbuah terus cuma ada 57 ya apanya jenisnya oh jenisnya jenis yang ada di sini ada 57 ya ada kelut ada aligator mici dan lain sebagainya tapi yang paling berhenti setelah berbuah itu dua bulan setak dua bulan aja bisa enggak enggak satu setengah tahun itu biasanya yang normal itu satu setengah tahun dua kali oh satu setengah tahun dua kali tapi dalam waktu masa panen kan enggak sekali habis jadi terus ada kalau dikasih pupuk ini ketika dia berbuah panen satu pohon ini bisa menghasilkan sampai berapa kilo banyak kilo kalau usia sudah 8 tahun setengah sudah 100 kilo lebih satu pohon kalau perawatannya bagus loh ya jadi perawatan bagus itu kebutuhan makro mikronya pupuk NPK pupuk kandang pupuk mikro itu pupuk kandang kebutuhan mikronya jadi satu pohon ini kemarin di pupuk berapa tiga sak tiga sak pupuk kandang tiga sak berarti sekitar 150 kilo kebutuhan per pohon ini itu ditaruh aja di pinggir taruh di pinggir atau kita bikin bolong taruh pinggir gini aja siram habis larut ke bawah oh makanya dia ini kan lebih tinggi lebih tinggi Pak asur pantas nih kita enggak buah-buah nah itu juga hasil dari mkp dan kalsi kita lihat kesana ya ini biarkan nir terus nir pakai sampai sampai penuh airnya ini cik kita lihat ini bunga-bunganya seperti ini ini dari ini dari sana dari sana Pak ini ngaruh enggak dengan besar kecilnya kalau bunganya banyak gini enggak kalau kebutuhan kalau kebutuhan pupuknya mulai pupuk kandangnya dapet pupuk npknya dapet berimbang buahnya enggak masalah meskipun lebat nah karena pohon ini juga usianya sudah cukup lama ini memang jenisnya ini jenisnya yellow avocado yellow avocado itu memang daunnya kuning terus nanti buahnya kan kuning nah sama dengan itu yang mana oh dalamnya kuning tapi luarnya kuning luarnya kuning nanti kalau dalamnya kuning juga nanti setelah tua ini warnanya merah nah teman-teman seperti ini kelebatannya jadi bisa ke sini nih bisa cek-cek nih ini enggak dikurangi ya bunganya karena nah kita pupuk kita maksimalkan dengan pupuk oh gitu katanya kalau boleh enggak boleh banyak bunga gini karena mengganggu makanan yang ada ya kalau pohonnya kecil itu boleh nah kalau pohonnya kecil nah ini serangga apa tawan-tawan ini ini membantu penyerbukan serangga-serangga ini nah kalau kalau dirasa ini terlalu lebat boleh dikurangi dikurangi buahnya eh pok bunganya seperti ini cara nguranginya silahkan silahkan biar sampai bisa bisa mencoba ayo retelin aja dibuang dibuang semuanya ini enggak ini buang-buang yang berdua bertiga oh ini dibuang sini gini gini boleh dipatahkan ini boleh bentar bentar ini aja buang-buang gini aja potekin aja ini dibuang semua potekin aja dikurangi mengurangi dikurangi nggak sayang ya Pak Agus ya nggak apa-apa emang-emang nanti kita lebih sayang ke tanamannya daripada ke buahnya tanamannya bunganya lebat semuanya teman-teman jadi nanti kalau ini dibuang berarti yang lain nanti hasilnya buahnya itu jauh lebih bisa maksimal karena kalau buah bisa biasanya buah terlalu lebat itu juga mengakibatkan buahnya agak kecil jadi harus dibuang-buang seperti ini teman-teman buang ya nih teman-teman bisa mendekat saya izin tolong dibawain nah seperti ini dibuang seperti ini nggak apa-apa kita buang hari ini hari apa hari Senin ya tanggal 29 ini kita harus rela membuang-buang bunga-bunga seperti ini saya kira buang itu kita harus milih Pak Agus mungkin dilihat mana yang jelek baru dibuang terus udah nggak usah pikir nggak usah pikir pokoknya iya ini kan sudah mau mentil mau jadi buah tapi buang aja teman-teman jadi maksud saya yang bawah itu dibuang karena cantiknya buah itu kan dari atas gitu jadi ini bisa dibuang seperti ini oke ayo kita kesana yuk vaktunya ngopi di sini yuk sambil jalan nah oke teman-teman itu sedikit tentang belajar tentang ini juga sudah mulai berbunga yang jelas bagaimana kita tetap agak jauh kita itu bisa merawat tanaman kita dengan baik tentu saja dengan hati luci kalau kita menanam itu jadi artinya tidak ada tangan panas tangan dingin tidak ada semua tangan itu dingin kalau kita dengan hati betul itu ini ini black sabote sudah ada buahnya bisa bisa dilihat di sawo hitam ini 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 murah aja itu yang black sabote angkutnya udah rimpun dan buahnya itu banyak oh kelengkeng tuh kelengkengnya sampai gini ya oke awas ada kelelawar sudah mati itu nah kalau kelengkeng sudah tahu ya cara membuahkan kelengkeng sudah sudah belajar oh nah ini pakai booster kandungannya potasium kloride itu teman-teman terima kasih kita menikmati sisa albukannya ajs terima kasih salam salam buat teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati